Nah kawan-kawan, kali ini kita akan membuat road plan dari Jamping Sumo. Kita koneksikan dulu wifi dari Jamping Sumo dengan smartphone kita. Kalau sudah terkoneksi, kita buka aplikasi Free Flight, kemudian kita klik road plan. Pada road plan, kalian akan dihadapkan pada User Interface seperti ini. Ada lingkaran-lingkaran kecil di atas menandakan gerakan. Kita akan mencoba membuat gerakan bujur sangkar dengan kelilingnya 1 meter. 1 meter. Kita drag and drop saja. Misalkan yang tanda panah ke kanan itu, straight. Kita pilih 1 meter. Kemudian sebelahnya, kita pilih turn atau belok 90 derajat. Setelah jalan lurus 1 meter, kita putar ke kanan lagi 90 derajat. Demikian terus sampai nanti 4 kali. Untuk jaraknya bisa diatur ya, distance-nya sesuai dengan yang kita rencanakan. Dan sudutnya juga bisa dirubah, tidak 90 derajat, bisa di luar 90 derajat juga bisa. Nah, setelah menyelesaikan berkeliling membentuk bujur sangkar dengan keliling 1 meter, kita bisa tambahkan animasi di akhir daripada perjalanan. Misalkan kita akan menambah spin jump. Kita klik OK. Nanti dia akan berputar. Kemudian di akhir putaran dia akan loncat. Kemudian kita juga bisa menyalakan LED. Ya, men-trigger menyalakan LED di akhir gerakan. Kalau kita keliru, drag and drop-nya. Misalkan record, kita keliru, kita ingin ganti foto. Kita drag saja, keluar dari road plan-nya. Kemudian kita ganti dengan kamera. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik play. Play ada di sebelah kiri bawah. Maka otomatis jumping sumuh akan melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang sudah ada di road plan. Nah, kalau kita ingin menyimpan rencana tadi, tinggal kita klik file pada kanan atas. Kemudian kita pilih save as. Misalkan kita ganti menjadi putar kanan jam. Putar kanan loncat. Kita save. Demikian kawan-kawan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.